Dipecat atau dipaksa mundur? Dipecat atau disuruh mundur? Ketemu lagi di What We Best, udah lama gak ngobrol kita, diskusi sepak bola, kita mulik hal-hal yang unik dengan asik. Ada hal yang menarik belakangan ini ketika situasi di Indonesia, sepak bola Indonesia begitu panas di awal kompetisi Liga 1, pelatih-pelatih, ya sekarang pelatih asing, mengalami mungkin guncangan ketika hasil di awal kompetisi membuat mereka meninggalkan posisi, entah dipecat atau dipaksa mundur, itu tadi diawali dengan dipecat atau dipaksa mundur. Nah tidak mudah menjadi pelatih, dan kalau kita lihat di Eropa sana, apalagi di Premier League, satu nama dong yang paling mencuat dalam situasi di awal kompetisi, Eric Ten Hag. Nah, kenapa gue mengambil tema ini? Karena baru-baru ini melihat wancara Javier Hernandez, Cicarito, mantan pemain United, dan ucapannya membuat kita harus semakin mengerti betapa tidak mudahnya seorang manajer di klub sebesar main United harus melepaskan bayang-bayang. Sir Alex Ferguson, 26 tahun, 13 gelar Premier League, 3 gelar Liga Champion, 5 gelar PLFA, dan gelar-gelar lainnya, PLDunia, ya kan ada juga gelar lain-lainnya, dan semua manajer yang menggantikan Sir Alex harus melihat itu ada di benak mereka, di benak fans, di benak manajemen. Dan peran pihak di luar manajemen klub ini yang semakin kuat dalam menentukan arah kegiatan manajemen. Kita lihat videonya Cicarito, si Mark, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Nah, udah nyimak kan, ngomongan Cicarito, udahlah, Sir Alex Ferguson is gone, udah eranya selesai. Dia datang membawa sebuah keajaiban dalam tanda kutip bagaimana main United menjadi tim penguasa Premier League, apalagi di eranya dia, persaingan antara pelatih-pelatih tidak terlalu seperti sekarang kan. Kalau dulu mungkin siapa persaingnya? Wenger, Wenger masuk Arsenal tahun 1996, berhenti 2018, berarti dia hampir 22 tahun. Sir Alex gabung ke Main United sebelumnya di November 1986, pensiun di Mei 2013. Kalau Wenger punya 3 gelar Premier League, Sir Alex punya 10, lebih banyak. 13 Premier League, gelar Premier League. komparasi antara dua pelatih ini ikut waktu itu memanaskan situasi di Premier League. Tapi kalau kita lihat sekarang, nggak gampang menjadi pelatih Premier League. Mau siapapun penggantinya, ketika pelatih-pelatih dari Eropa berdatangan di luar Britania Raya, dari Stali, dari Spanyol, dari Portugal, dari Chile, dari Argentina, otomatis kan taktikal game itu bertambah banyak. Karakter bermain itu lebih bervariasi. Nah, siapapun yang menggantikan Sir Alex, dimulai dari Moyes, dia kan Van Hal, mau Jose Mourinho, kemudian oleh Gunnar Solskjaer, sekarang Eri Tenkha, yang bisa disebut katanya mengembalikan gairah kebersamaan, gairah kemenangan, gairah eforia main netit, tidak akan pernah mudah. Cicari itu sudah mengingatkan kemarin sebagai mantan pemain, sebagai keluarga besar MU, Cicari itu kan sekarang di LA Galaxy di Amerika, lupakan era Sir Alex, persaingannya sudah berbeda, situasinya berbeda, dan hasil belakangan ketika dua pertandingan Premier League menelan kekalahan, tekanan terhadap Eri Tenkha begitu kuat, karena di pramusim, sepertinya memunculkan harapan akan sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, bahkan di adalah fan-fans atau netizen yang mencari perhatian dengan mengatakan akan tsunami gelar. Kemudian kekalahan dua pertandingan itu menjadi catatan betapa tidak mudahnya Eri Tenkha mengubah sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun, kalau dia mau menerapkan sesuatu hal yang baru, waktu yang singkat, tidak mudah. Kalau perlu, cuci gudang kan, tapi kasih waktu dua tahun Eri Tenkha untuk membenahi main netit. pertanyaannya, Eri Tenkha punya waktu enggak? Punya kesabaran enggak? Kan hal itu enggak dimiliki oleh para pelatih-pelatih di Eropa, apalagi klub-klub besar itu. Dulu kalau kalian ingat, ada Gerah Hulier, Evans, dia di Liverpool bertahun-tahun, menangani Liverpool, enggak juara, tapi dipercaya aja gitu. Nah, catatan dari pertandingan, dua pertandingan itu, kemarin memang sedikit mengubah pemikiran orang bahwa tidak secepat itu Eri Tenkha akan bisa memperbaiki main netit. Sejarah tercipta ya, ketika lawan Brentford kalah 0-4, sejarah tercipta untuk pertama kali di Premier League, di Laga Away, mereka menelan 4 gol di bawah pertama. Catatan lainnya, kalau di May 2022, mereka kalah 0-4 dari Brighton, mereka kini sekarang dari Brentford, skor 0-4, di tahun yang sama, enggak gampang untuk melupakan skor 0-4 itu kan, May kemarin 0-4 kalah, eh Agustus kalah lagi 0-4. Terus catatan UE, celek sekali tahun 2022 ini, mereka sudah kemasukan 27 gol di partai UE, di seluruh pertandingan UE. 27 gol, ada apa dengan pertahanan? kan kemarin disorot tuh, kalau kalian lihat videonya, yang disorot tuh, 4 yang benar-benar dilihat oleh TVR10H, disorot reaksinya setelah pertandingan ya, Cristiano Ronaldo, Kapten Harry Maguire, dan keeper David De Gea yang melakukan kesalahan di awal pertandingan. empat ini dilihat, disorot, seperti apa mereka beri aksi atas kekalahan Mayen Etip. Lalu, Mayen Etip menelan kekalahan beruntun dalam 7 laga UE, itu juga menjadi PR banget bagi RTNH. Ada catatan buruk di pelatih sebelumnya, dan dia sebagai pengganti, kok meneruskan itu, kalah lagi di partai UE. Terus, Eric Tenhah juga menjadi manajer Mayen Etip pertama, yang kalah di dua laga pertama bertugas di Man Utd. Itu catatan setelah pasca perang, itu dia manajer pertama yang mengalami dua kekalahan di dua laga awal Premier League. Belum lagi di laga perdana musim ini, apa ya, kalau bisa dibilang enam gol kebobolan dari dua pertandingan itu menjadi paling banyak di dua pertandingan awal musim setelah Sir Alex selesai pensiun di Mei 2013. Apakah kemudian Eric Tenhah akan dipaksa mundur, dipecat? Ya, nggak gitu juga. Baru mulai, sabar. Kalau nggak sabar, ya sampai kapanpun, kata Cicari itu, sampai kapanpun, semua pelatih manajer pengganti Sir Alex akan hidup di bayang-bayang Sir Alex. Kenapa? Semua mindset orang kubuman United dari pengurus misalkan gitu ya, dari pengurus penontonnya, netizennya, semua pihak ikut membawa masa lalu itu dan ditaruh di depan si manajer baru. Siapapun nggak akan bisa menggantikan Sir Alex. tadi kan saya katakan di era Sir Alex persaingan antara pelatih nggak seperti sekarang. Ada Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, ya kan? Si Conte. Banyak banget pelatih-pelatih yang datang ke Inggris dengan kekayaan strategi yang dulu nggak terlalu banyak dihadapi oleh Sir Alex maupun Arsene Wenger. Mungkin dua itu aja, masuk Joshua Mourinho. Hanya mungkin itu. Kemudian sekarang banyak sekali kan. belum lagi sebelum-sebelumnya banyak pelatih Itali, banyak pelatih Portugal, banyak Argentina, Chile. Jadi tidak bisa serta-merta dibandingkan bahwa RTNH akan membawa era kejadian Sir Alex. Hati-hati dengan harapan tapi jangan terlalu cepat memainkan jari-jarinya kemudian memposting sesuatu hal yang membuat kita berpikir pendek dan orang nggak menilai dia hanya tahu kemenangan, dia nggak tahu proses. Memang judgment-nya by result. Siapapun akan dihakimi oleh hasil. Tapi hasil kan menurutkan proses. Nah, RTNH pasti butuh proses itu. Pertanyaannya kembali, apakah dia punya waktu untuk menyiapkan proses itu menuju gaya bermain yang diinginkan oleh RTNH. Mungkin juga pemain yang diinginkan sebenarnya belum ada semua di Man Utd. Banyak pemain yang diluasan danger, nah butuh waktu. Mungkin setahun, dua tahun, pemain-pemain itu akan datang dan RTNH bisa membawa kembali Man Utd ke era seperti dulu sebagai tim pemburu gelar juara. Mendominasi udah sulit. Sekarang persaingan begitu kuat, tapi ada di jalur juara bukan tidak mungkin. Gue tunggu komennya, sampai ketemu di What With West lainnya. Salam bol untuk kebaikan. terima kasih. Terima kasih.